Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Mizbah Mengenal Jusama bersama Ustadz Quraish Shihab Saya Sandrina Malakiano Pembahasan kali ini pemirsa adalah mengenai surat At-Tarik Yang turun di Madinah dan terdiri dari 17 ayat Surat ini membahas mengenai pemeliharaan Allah SWT terhadap diri manusia Berikut pencatatan amal perbuatannya Untuk itu Allah menugaskan malaikat untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan umat manusia Di samping itu Allah juga memiliki rencana terhadap setiap individu Dan akan segera turun tangan jika ada yang bermaksud untuk mengubahnya Kemudian Allah meminta manusia untuk melakukan perenungan Merenung tentang dari apa ia diciptakan Untuk lebih jelasnya Bagaimana proses penciptaan manusia Kita simak ulasan Ustadz Quraish Shihab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafah wa salatan wa salaman ala ibadihi lazi nuslafah wa ba'ad Dan adalah tadi Kali ini kita akan membahas surah wattariq Atau ada juga yang menamainya surah washamai wattariq Surah ini menurut sementara ulama Merupakan surah yang Ketiga puluh enam yang diterima oleh Nabi Di sini Sekali lagi kita menemukan Allah bersumpah Wassamai Wattariq Demi langit dan attariq Saya mau jelaskan dulu Apa arti attariq Tarakah Itu berarti mengetuk Biasanya kalau mengetuk Ada suaranya Itu sebabnya jalan Dinamai toriq Karena apa Karena kalau orang berjalan Itu terkadang Terdengar suaranya Bagaikan mengetuk Apalagi kalau pakai sepatu baru Selanjutnya Kalau ini makna dasarnya Kemudian ini berkembang Biasanya suara ketukan Di malam hari Lebih jelas daripada di siang hari Karena senyapnya Maka Attariq Lantas diartikan Sesuatu yang mengetuk Di malam hari Ini berkembang lagi Maknanya Sesuatu yang terlintas Di dalam fikiran Keresahan Itu biasanya Lebih banyak datang Di malam hari Dari siang hari Karena orang sibuk Maka keresahan juga Dinamai Torik Nabi Ada berdoa Allahumma inni A'udhubika Mintariq Al-Himam Saya berlindung Daripadamu Dari keresahan Yang datang Di waktu malam Orang yang punya Utang itu Biasa lupa Utangnya di siang hari Malam baru ingat Kata Attariq Yang begitu banyak Maknanya Dijelaskan sendiri Oleh Allah Apa yang dimaksudnya Dalam Attariq Yaitu An-Najmus Saqib Jadi An-Najmus Saqib Ini Salah satu contoh Dari penafsiran Al-Quran Terhadap Al-Quran Allah menafsirkannya Yang saya maksud Dengan Attariq Adalah An-Najm Bintang Bintang As-Saqib Saqaba Artinya Menembus Berlubang Cahayanya Bagaikan Melubangi Kegelapan Jadi Bintang Yang sangat Terang Allah Bersumpah Dengan bintang Yang sangat Terang Ada perbedaan Antara An-Najm Dan Al-Qauqab Kita pernah Baca Wa'izzal Nujumun Kadarat Kita baca Juga Wa'izzal Kawaki Buntasarat Najm Najm itu Adalah Bintang Yang cahayanya Dari dirinya Sendiri Matahari Itu bintang Salah satu Bintang Kalau Kauqab Benda Langit Yang mempunyai Cahaya Tapi bersumber Bukan dari dirinya Seperti bulan Oke Yang penting Allah bersumpah Dengan Demi Langit Dan Bintang Yang Tembus Cahaya Tetapi Sebelum Dia menjelaskan Apa yang dimaksudnya Dengan Ahtarik Kalau kita baca Disini Apa yang menjadikan Engkau mengetahui Tentang Ahtarik Kamu Wahai Muhammad Siapapun Tidak tahu Ahtarik Apa Ini suatu Yang sangat Agung Ini suatu Yang sulit Dijangkau oleh Nalar kamu Karena apa Dia bintang Yang tembus Cahayanya Kita tidak tahu Bintang itu apa Sebagian dari Bintang yang kita Lihat sekarang Cahayanya ada Itu sudah punah Bintangnya sudah Tidak ada Karena jauhnya Cahayanya baru Sampai sama kita Padahal barangnya Sendiri sudah punah Bintang Banyak sekali Sehingga Tidak mungkin Manusia itu Menjangkau Bintang Bintang itu Jumlahnya saja Diperkirakan Boleh jadi Ada 100 miliar Bintang Di galaksi kita Ini Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa nampak Di mata kita Mata telanjang Hanya 6.000 bintang Sesuatu Berkata Beribu-ribu Bintang di langit Mestinya Bermilyaran Bintang di langit Bukan Beribu-ribu Bintang di langit Oke Nah Allah bersumpah Dengan bintang itu In kullu Nafsin Lama Alaihah Hafiz Ada yang baca In kullu Nafsin Lama Alaihah Hafiz Setiap jiwa Hafiz Ada pemeliharanya Setiap kita ini Ada pemelihara kita Apa yang dimaksud Dengan pemelihara itu Ada dua Makna yang Dikemukakan oleh Ulama Yang pertama Setiap jiwa ini Ada malaikat Yang mencatat Amal-amal kita Kiraman katibin Ya'alamuna Mata fa'alun Itu Dia memelihara Dia mencatat Dia mengetahui Yang kedua Dalam arti Memang memelihara Memelihara Dalam Al-Quran Dikatakan Walahu Mu'akibatun Min baini yadaihi Wa min khalfihi Yahfazunahu Min amrillah Setiap orang Setiap kita itu Ada pemelihara kita Dari malaikat Saya mau beri contoh Ada orang naik pesawat Banyak naik pesawat Pesawatnya jatuh Mati semua Boleh jadi tidak Boleh jadi ada satu Itu apa itu Itu karena dia terlihara Allah ini Mempunyai rencana Kami tidak menciptakan Lagi dan bumi ini Main-main Kami punya tujuan Begitu ada Kegiatan manusia Yang bisa mengalihkan Dari tujuan itu Allah turun tangan Seperti Kita Duduk disini Anak kita main Yang penting kau main Begitu dia ambil pisau Mau robek karpet Saya turun tangan Itu yang dinamai Inayatullah Pertolongan Allah Ada pertolongan Allah Pemeliharaan Allah Manusia Buat obat nyamuk Mau membasmi nyamuk Nyamuk tidak terbasmi Lahir lagi nyamuk-nyamuk baru Yang Tidak mempan Dengan obat itu Kita buat lagi lahir Itu pemeliharaan Tuhan Nah itu Setiap jiwa Kita ini Ada rencana Tuhan Menyangkut kita Nah itu yang dimaksud In kullu nafsin Lama alaiha hafiz Baik Kita mau lihat lagi Kita mau lihat Allah bersumpah Demi Bintang Ya kan Hai manusia Hai manusia Itu pemeliharaan Itu pemeliharaan Tuhan Itu salah satu contoh Pemeliharaannya Mari kita lihat Kalau kita fahami Ayat ini dalam arti Mencatat Amal Hai manusia Jangan duga Tuhan Tahu Tahu Kau punya amalan Begitu juga Dia mengajak Dia mengajak manusia Berfikir tentang dirinya Kau mau tahu kelemahan kamu Perhatikanlah Dari apa Kamu diciptakan Allah Baik Mari kita lihat Satu fragment Untuk kemudian Kita berdiskusi Menyangkut ayat-ayat kita Assalamualaikum Waalaikum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Rudy ya Ya Benar sekali Alhamdulillah Hirofil alamin Mimpi apa aku semalam ini Gimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja Suami kamu sudah pulang? Belum Ruth Tadi sudah janji Mau ketemu jam 9 di sini Barusan dia keluar Tapi cuma sebentar kok Cuma mau ganti oli mobilnya Macet kali ya Kau tunggu saja ya Yuk masuk Ah Oh ya Eski manaka parana Nah Baik Dale Terima kasih. Terima kasih. Ayo keluar. Tidak baik anak kecil ikut ngobrol sama orang tua. Ya, Mama. Maaf ya, Ruth. Anakku yang satu itu memang nakal sekali. Tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Anakmu yang lain mana? Ada. Di dalam. Biasa, lagi belajar. Yuk diminum. Terima kasih. Kadang-kadang aku berpikir. Kenapa ya, Ruth? Perilaku anak-anak itu berbeda-beda. Padahal dari kandungan dan bapak yang sama. Ada yang nakal. Ada yang baik. Apa? Dari pengaruh makanan. Atau dari apa ya? Pusing lah kalau mikirin itu ya. Aku sendiri juga tidak tahu. Pernahkah kamu tanyakan tentang rezeki yang didapat suamimu? Sewaktu kamu mengandung anak pertamamu? Kalau nanya yang itu sih gak pernah. Tapi, memang suamiku dulu pekerjanya gak benar. Tapi, setelah ia punya anak pertama, dia sadar. Kemudian, dia bekerja dengan baik sampai sekarang ini. Ya, Alhamdulillah. Mungkin itu penyebabnya. Nina? Ya, Mak? Nah, ini anakku yang kedua. Cantik kan? Ada apa, Ma? Sini, Mama kenalin sama temen Mama sewaktu SMA. Tuh, Murudih. Dia itu calon doktor politik internasional dari Harvard University. Sana kenalan dulu. Nina Aristianti. Nina kelas berapa? Kelas 6 SD, Om. Nim, telefon Bapak ya. Bilang, kalau Om Rudy sudah di sini. Ya, Mak. Ah, gak usah. Biar aku saja yang nilpun. Halo, Aris ya. Aku sudah sampai di rumah nih. Bagaimana ini? Aku tidak bisa lama-lama menunggu di sini, karena aku jam 11 ada janji. Wah, kancor nih, Lut. Aku terus bangat di Baipas nih. Maaf. Bagaimana kalau kita ketemu lagi besok? Okelah. Tapi di mana? Ya, di tempat dan jam yang sama. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pasti nyesel deh. Kan udah janji. Malah ditinggal pergi. Sudahlah, no problem. Besok kan aku ke sini lagi. Sorry ya, Nek. Aku pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat istrimu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ibu, silahkan. Ya, terima kasih. Tadi kita telah lihat tayangan Prahmen, bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, yang namanya, maaf, sperma, yang membuat saya heran dan sekaligus mau bertanya, kenapa hasilnya berbeda-beda, baik dari rupa maupun ahlaknya. Pertanyaan saya, perbedaan itu disebabkan oleh faktor apa? Gizi yang dimakan ibunya atau perilaku orang tuanya saat anak itu dalam kandungan? Mohon pertanyaan Pak Ustaz, terima kasih. Ya, kalau kita merujuk ke ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, ketika Allah berbicara tentang kejadian Adam, Allah menyatakan atau menunjuk kejadiannya dengan kata, khalaktuh, saya yang mencipta. Ketika itu belum ada ibu bapak. Tapi ketika dia menunjuk tentang reproduksi manusia, Allah berfirman, lakad khalaknal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kata kami ini menunjukkan sudah ada keterlibatan selain dari Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada selain dari Tuhan. Memang Allah menyatakan dalam surah yang lain, kita pernah jelaskan, dalam bentuk rupa apapun, yang dia kehendaki, dia menyusun rupa kamu. Nah, penyusunan rupa ini, itu melalui satu sistem yang ditetapkan Tuhan. Ini, kita masih bicara rupa, belum bicara akhlak, ini ada sistem. Dari sini ada yang dikenal dengan hukum-hukum kewarisan. Boleh jadi anak seperti ibunya, itu ada hukumnya. Boleh jadi anak seperti bapaknya. Ada anak tidak seperti bapaknya, tidak seperti ibunya, boleh jadi seperti kakeknya. Itu ada hukum-hukumnya, ada ketetapan yang ditetapkan Tuhan. Jadi itu satu faktor. Eh, betul. Ada juga faktor gizi. Ada faktor kesalahan ibu. Kalau dia tidak makan makanan yang bergizi, bisa-bisa anaknya tidak sehat. Itu semua faktor ibu. Bagus, ada faktor yang bisa mempengaruhi anak atau jiwa anak dari situasi kejiwaan yang dialami oleh ibu atau bapak pada saat pertemuan sperma itu. Saya mau beri gambaran. Kalau ibu mau masak makanan, itu rencananya untuk tamu agung dibuat baik-baik nggak? Ada nggak pengaruhnya ini kepada hasil makanan? Ada ya? Kalau jiwa ibu berkata, ah ini saya mau masak buat pembantu. Atau saya mau masak. Berpengaruh nggak itu? Oh ini saya mau jahit buat suami saya yang saya sayangi. Ini saya mau jahit. Itu semua punya pengaruh. Jadi pada saat pembuatan, kondisi kejiwaan bisa mempengaruhi kepada apa yang dibuat. Ya kan? Nah, ketika seorang melakukan hubungan seks, kalau dia sangat takut, anaknya bisa jadi penakut. Itu. Pengaruhnya ke sana. Kalau dia berada dalam lingkungan keagamaan, anaknya juga bisa tumbuh, berkembang dalam lingkungan. Jadi itu punya pengaruh. Itu sebabnya dalam ajaran. Jadi banyak faktor ini yang bisa menjadikan. Akhlak juga begitu. Pilih-pilihlah tempat kamu meletakkan spermamu. Pilih-pilihlah calon istrimu, calon pasanganmu. Wanita juga. Jangan mau sembarang ini. Karena apa? Karena, orang katakan sekarang, DNA itu punya pengaruh. Bit itu punya pengaruh. Ini orang baik, anaknya jadi baik. Pada umumnya begitu. Orang jahat, sifat. Jadi saya kira banyak faktor bu yang itu ya. Oke. Baik, silahkan. Siapa lagi? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin lebih jauh lagi tentang ayat yang dibacakan tadi, Pak Ustaz. Ingkulu nafsid lama alaih khafid. Tidak ada satu jiwa pun tanpa penjaga. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana manusia senantiasa dijaga oleh Allah SWT? Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Bagaimana manusia senantiasa dijaga oleh Allah? Ada manusia kalau dijaga dalam pengertian, dicatat amalnya, kita sudah pernah jelaskan itu bagaimana malaikat-malaikat itu terus mencatat. Kalau itu. Dia dijaga, terkadang dia dibiarkan begitu saja. Tanpa dapat bimbingan. Baru turun tangan kalau dia terlalu jauh melanggar. Tapi ada juga yang dibimbing terus. Itu sebabnya Rasulullah berdoa, Allahumma latakilni ila nafsi tarfata'in. Jangan biarkan aku sendiri walau sekejap. Jadi kita selalu dituntun, dibimbing oleh Allah. Orang-orang yang baik, pembimbingnya adalah malaikat. Orang-orang yang jahat, yang membimbing dia adalah setan. Semakin baik anda, semakin sering malaikat membimbing anda. Begitu juga sebaliknya. Itu salah satu cara. Bimbingan Allah dan kebersamaan Allah. Itu sebabnya juga dikatakan, inna allaha ma'as sabirin. Ya kan? Allah bersama, bersama di situ, bukan hanya tahu, tetapi juga membimbing, menolong, dan sebagainya. Baik yang siapa lagi masih ada? Baik, saya kira kita bisa lanjutkan ya. Kita punya bahasan. Baru dikatakan, Dia diciptakan dari air yang memancang. Menarik dulu. Allah tidak menyatakan, saya ciptakan dia. Dia diciptakan. Hendaklah manusia memikirkan, dari apa dia diciptakan. Seakan-akan Allah ingin berkata, tidak usah dulu fikirkan siapa yang menciptakan kamu. Kamu itu tercipta. Fikirkan saja apa bahan ciptaan kamu. Karena kalau kamu bisa menyadari itu, nanti pada akhirnya kamu tahu, bahwa yang mencipta itu bukan dirimu, tetapi suatu yang maha kuasa. Main air david. Kita semua sudah dewasa. Eh, david itu memancar dengan sendirinya. Bukan dipancarkan. Manusia sungguh lemah. Yang ada dalam dirinya, dia tidak bisa tahan. Lihat. Lihat. Dia mau tahan, tidak bisa. Begitu kan, sperma. Memancar dia. Kamu mau sombong, apa yang dalam dirimu saja, kamu tidak bisa. Air atau sperma itu keluar, membaini di antara as-sulbi, tulang punggung, dan at-taraib, tulang dada. Banyak ulama dulu berkata, keluar dari tulang punggung lelaki, dan tulang dada perempuan. Taraib itu tempat meletakkan kalung perempuan. Tapi penafsiran ini ditolak oleh banyak ulama. Karena, kalau seandainya dia menggambarkan dua air, air perempuan dan air lelaki, tentu dia tidak katakan, Yahruju. Yahruju itu menunjuk tunggal kan? Pasti dia katakan, Yahrujani. Dia juga pasti akan mengatakan, Yahruju, minas sulbi, wa minas teroib. Dia katakan, keluar dari tulang dada lelaki, dan dari tulang dada perempuan. Bukan begitu bunyi ayatnya. Dia katakan, keluar di antara, tulang dada, dan tulang punggung. Memang, menurut penelitian terakhir ini, cikal bakal, itu yang aneh, janin diperiksa, dia punya ginjal sudah di tempatnya. Tetapi, cikal bakal alat reproduksi, dan perasanya itu, berada di antara tulang dada, dan tulang punggung, eh, tulang dada, ruas ke-10 dan ke-11, dan tulang punggungnya. Nah, sperma itu, bermula bergeraknya, antara tulang dada, dan tulang punggung. Subhanallah, Nabi Muhammad tidak tahu itu, kecuali apabila disampaikan pada Allah. Ah, fikirkanlah itu. Ya khuruju min bayni sulbi, wat taroib. Kalau demikian, tidak mungkin manusia ini yang menciptakan itu, pasti Tuhan yang menciptakannya. Nah, karena itu, dinyatakannya, Tadi saya katakan, tidak usah dulu fikir siapa penciptanya. Fikirkan dulu bagaimana ciptaannya, Anda akan sampai kepada Tuhan. Begitu dia menemukan ini, terus Al-Quran, tanpa menunjuk lagi kepada Tuhan, langsung dia katakan, Inna hu sesungguhnya dia. Dia itu siapa? Allah. Sudah ditemukan Allah. Inna hu ala raja'ihi laqadir. Dia Allah, untuk mengembalikannya, hidup lagi setelah mati, maha kuasa. Sebenarnya lebih gampang, menghidupkan yang sudah mati, karena sudah ada bahannya, daripada menghidupkan sesuatu yang baru. Ya kan? Ini tadinya tidak ada, dia ada, sekarang masih ada nih, sisa-sisa tulang belulangnya. Inna hu ala raja'i laqadir. Kapan itu Tuhan menghidupkannya? Yaumatublas sarair. Pada hari, diketahui semua rahasia. Kapan itu? Pada hari kiamat. Yaumatublas sarair. Fama lahu min kuwatin walah nasir. Ketika itu, kalau sekarang dia masih merasa ada kekuatannya, buktinya masih ada orang yang membangkang perintah Tuhan, pada hari itu, ma lahu min kuwatin walah nasir. Ketika itu tidak ada sedikitpun kekuatannya untuk membela diri. Dan, tidak ada juga siapapun yang bisa menolongnya. Fama lahu min kuwatin walah nasir. Baru dia katakan, Demi langit yang memiliki sesuatu yang bolak-balik kembali. Apa itu? Bisa jadi hujan. Ya kan? Siklusnya ada. Bolak-balikan dia itu. Di sungai, matahari, dia naik, dibawa awan, ini, turun lagi. Jadi akhir. Wassama izatir raj' wal ardi zati sod' Dan bumi yang memiliki belahan. Belahannya itu apa? Dia ditanam biji, membelah tanah. Demi itu. Sebenarnya persis sama dengan kejadian manusia. Air terpancar di tempatnya, di wadahnya, lahir anak. Hujan, tercurah, masuk ke tanah, benih lahir manusia. Persis sama. Itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mempersamakan hari kebangkitan dengan kondisi hujan dan tanah yang gersang. Tanah gersang, tanah yang mati, itu bisa ada sesuatu yang hidup. Manusia yang mati, yang sudah ada di dalam tanah, kalau ini tiba masanya, dia akan hidup kembali. Akan terjadi. Innahu laqoulun fos wa mahu wa bilhazr. Sesungguhnya itu, bisa jadi Al-Quran, bisa jadi, apa yang diuraikan pada ayat-ayat yang lalu ini, adalah kata putus. Eh, kiamat itu tidak ada tawar-menawarnya. Sampai dibatalkan Tuhan. Tidak, ini kata putus. Atau tuntunan Al-Quran, ini kata putus. Tidak ada tawar-menawar lagi. Innahu laqoulun fos wa mahu wa bilhazr. Hazr itu pada murahnya, artinya kurus atau tidak bermanfaat. Ini bukan sesuatu yang kurus dan tidak bermanfaat. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau kita artikan, kepercayaan akan hari kemudian itu, yang dimaksud dengan kata putus, mempercayai adanya hari kemudian itu sungguh bermanfaat, dalam konteks, memberikan nilai kepada makna hidup ini. Memberikan nilai kepada amal-amal kita. Kalau kita katakan Al-Quran, maka itu kata putus, sangat banyak manfaatnya. Kemudian, innahu yaqiduna kaidah, wa akidu kaidah. Orang-orang kafir itu melakukan tipu daya. Melakukan hal-hal untuk meruntuhkan ajaran agama ini. Tuhan berkata, wa akidu kaidah. Saya juga punya tipu daya. Famah hilil kafirin am hilhum ruwaidah. Berilah tangguh berkali-kali buat mereka. Am hilhum. Tangguhkan secara keseluruhan mereka. Tapi tidak lama. Ruwaidah itu artinya sebentar. Tangguhkan sebentar. Sebentar lagi akan ada pembalasannya. Kapan itu? Paling tidak pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu sebentar loh. Tidak lama lagi. Dibanding dengan usianya, yang usia alam yang begini lama, hari kiamat sudah dekat. Ini yang dimaksud oleh surah kita ini. Mari kita diskusikan. Mau bertanya? Siap. Anda silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kejadian manusia ini ada kaitannya dengan ayat Allahusawirukum fil arhami kaipa yasha' sehingga banyak orang tidak puas atas ciptaannya. Dalam artian banyak orang tidak mau menerima ciptaannya sehingga mau merubah dirinya ke jenis lain. Katakanlah perempuan mau merubah dirinya sebagai laki-laki. Jadi barangkali Pak Ustaz bisa memberikan penjelasan bagaimana hukum daripada orang yang merubah kelamin itu. Terima kasih. Pada dasarnya begini saya kira. Kita hendaknya menerima pilihan Tuhan buat diri kita. Kecuali. Kalau kelahiran itu menjadikan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai manusia. Ada orang yang memiliki sejak bawaannya perempuan tetapi memiliki jenis. Kalau ini dinilai sebagai suatu penyakit maka saya kira Allah memerintahkan untuk melakukan pengobatan. Tetapi kalau itu lahir bukan berupakan penyakit bawaan tetapi lahir karena keinginan menganggap oh ini lebih bagus atau itu lebih bagus itu yang tidak boleh. Hemat saya itu juga sebabnya menurut hemat saya seorang bisa saja melakukan perbaikan terhadap bentuk badannya kalau itu dinilai buruk dan mempengaruhi jiwanya. boleh-boleh saja. Di zaman Nabi ada orang terpotong hidungnya. Mana nih? Nabi berkata pakai-pakai hidung palsu hidung yang dibuat dari suatu bahan yang kemudian ternyata berbau lantas disuruh ganti. pada dasarnya tidak ada halangan untuk mengubah sifat buruk menjadi sifat baik. Ya kan? Yang terlarang itu mengubah sifat baik jadi buruk. Tidak ada juga pada dasarnya walaupun ada ulama yang melarang ya ada ulama yang melarang dengan berbagai alasan fitrat Allah ilati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah itu dijadikan dasar tapi sebenarnya itu berarti tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah yakni manusia tidak bisa mengganti fitrah bawaannya bukan bentuk badannya. Saya kira itu secara umum. Baik, yang kedua siapain? Oh, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Dalam urayan tadi Bapak menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan mengembalikan manusia kembali wa huwa yuhyi wa yumit Ilustrasi ini mengingatkan kita pada paham reinkarnasi yang dianud oleh sebagian kaum ateis dimana setelah kita meninggal kita akan terlahir kembali sebagai manusia-manusia baru yang ingin saya tanyakan bagaimana hubungan antara paham reinkarnasi ini dengan ungkapan Allah dalam surat At-Tarik ini Terima kasih Ya, paham Islam tidak mengakui paham reinkarnasi karena paham itu berkata bahwa pergantian itu inkarnasi itu penghidupan kembali dalam bentuk yang lain itu terjadi di dunia yang yuhyi wa yumit dia menghidupkan di dunia kemudian yang bersangkutan mati kemudian menghidupkannya lagi sudah bukan di dunia sudah di akhirat jadi disitu letak bedanya ya kita tidak faham adanya faham reinkarnasi itu saya kira itu sudah jelas kalau tidak ada yang bertanya lagi saya kira kita bisa mengambil kesimpulan apa kesimpulannya ini surat otori yang pertama kita lihat mungkin dia menggambarkan betapa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua betapa lemah manusia lemah sekali manusia tetapi saya ingin kaitkan bahwa dia baru menjadi kuat kalau dia mengaitkan dengan yang maha kuat kalau dia tidak kaitkan dirinya dengan yang maha kuat dia akan terus lemah yang ketiga bahwa setiap orang itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun yang dia rahasiakan ya umatublas sarah tidak bisa karena manusia tidak punya kekuatan yang keempat kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dalam hidup ini kita terkadang tertekan kita terkadang teraniaya jangan tergesa-gesa ingin krisis itu terangkat ada waktunya itu katanya kalau anda berdoa agar fajar terbit pada jam satu malam tidak mungkin segalanya ada waktunya karena itu Rasul pun yang sudah tertekan dan tertindas menghadapi sekian banyak godaan kaum musyrik diterintahkan ma'hil hum ma'hil itu tangguhkan yang berulang-ulang jangan hanya berkata oh sekali saya sudah tangguhkan tidak tangguhkan berulang-ulang wa'alhim ma'hil itu artinya berulang-ulang am'hil itu tangguhkan sekaligus am'hilhum ruwaidah kenapa? karena innahum yakidu na'kaidah mereka berusaha melakukan tipu daya Allah pun melakukan tipu dayanya mereka berusaha untuk mengalahkan kamu ayat Muhammad tapi Allah juga berusaha dengan caranya yang tersembunyi untuk memenangkan kamu ini saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah baiklah ibu-ibu saudara-saudara kita cukupkan sampai disini insyaallah kita akan bahas dalam episode yang akan datang surah yang lain surah sabdi khismai insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati